Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen Siapa nih teman-teman di rumah yang suka banget dengan rasa Milo? Pastinya sudah pada tau semua ya kalau rasa Milo itu enak banget Dari anak-anak sampai yang dewasa pun banyak yang suka Di video kali ini saya akan membuat resep terbaru yaitu brownies Milo lapis coklat Yang rasanya bener-bener enak banget Perpaduan antara Milo dan coklatnya bikin meleleh di mulut Lapisan coklat di tengahnya juga bikin nagih karena moist dan sangat legit Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya Simak terus video ini hingga akhir jangan di skip-skip Supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama disini saya sudah menyiapkan air panas di dalam panci Lalu masukkan 50 gram coklat batang atau di sisi Tambahkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur Selanjutnya kedua bahan ini saya akan tim di atas air panas seperti ini ya teman-teman Sambil terus diaduk-aduk sampai semuanya mencair dan meleleh Nah setelah adonannya sudah mencair dan meleleh seperti ini Ini sudah cukup siap kita angkat dan kita dinginkan di suhu ruang Selanjutnya siapkan wadah kembali masukkan 4 butir telur ukuran sedang 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan 1 sendok teh emulsifier saya disini menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 5-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Nah ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Dadanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Tahap selanjutnya masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Disini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Masukkan juga 2 bungkus susu milo Dan setengah sendok teh baking powder Ketiga bahan ini kita ayak bersamaan Lalu kita aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini Tidak mudah putus ya Selanjutnya masukkan minyak dan di sisi yang tadi sudah kita cairkan Kita masukkan semuanya Dan aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah setelah tercampur rata hasilnya seperti ini Kemudian saya ambil wadah dan saya akan mengambil kurang lebih 8 sendok makan adonan Oke ini sudah cukup bisa kita sisihkan Dan untuk adonan ini saya akan bagi 2 sama rata Setelah terbagi 2 sama rata kemudian kita sisihkan dulu Dan untuk adonan yang 8 sendok makan saya akan tambahkan 2 saset SKM coklat Lalu kita bisa aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini bisa kita sisihkan Di sini saya sudah menyiapkan loyang persegi yang berukuran 18x18 dan tinggi 7 cm Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti Kemudian olesi kembali menggunakan margarin Untuk bagian pinggirannya tidak saya oles ya teman-teman Karena bolunya ini akan saya lapis jadi tidak usah diolesi supaya hasilnya bagus Lalu tuang adonan yang pertama ke dalam loyang Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini Dan kita hentakan ya supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam Dan ini siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas airnya sudah benar-benar mendidih Jangan lupa bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya bisa kita tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Mulus, rata, mengembang sempurna ya Kemudian bisa kita tuang adonan yang kedua Yaitu adonan yang tadi sudah kita campur dengan 2 saset SKM coklat Jangan lupa diratakan Setelah rata bisa kita tutup dan kita kukus kembali selama 15 menit tetap dengan api yang sama Setelah 15 menit bisa kita buka lagi Wow hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Untuk yang terakhir kita tuang adonan yang lapisan ketiga Yaitu adonan yang tadi sudah kita bagi 2 sama rata ya Selanjutnya bisa kita tutup rapat kembali Dan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Mulus dan ini rata banget Siap kita angkat Setelah kita angkat bisa kita keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan kita sisir bagian pinggirannya dulu seperti ini ya Menggunakan pisau Wow hasilnya benar-benar mantap banget ya Lepas kertas rotinya hasilnya mulus banget Ini sekarang akan saya tunggu dingin dulu sebelum di topping Dan setelah bolunya dingin sekarang siap saya topping Saya akan menopingnya menggunakan glas rasa coklat Atau teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat ya Jangan lupa diratakan Setelah selesai taburi dengan meses coklat Yang terakhir beri strawberry di atasnya supaya lebih cantik dan manis Dan taraaa ini dia hasilnya Brownies Milo lapis coklat yang benar-benar rasanya enak banget Perpaduan antara Milo dan coklatnya ini benar-benar wow meleleh di mulut teman-teman Lapisan coklat di tengahnya juga bikin nagih karena moist dan sangat legit Teman-teman di rumah wajib mencobanya ya Ini benar-benar enak banget Mantap banget Rasanya premium Dari potongannya pun udah kerasa Kalau browniesnya ini benar-benar lembut dan empuk banget Kita bisa lihat ya Serat dalamnya dan lapisannya Wow benar-benar cantik banget teman-teman Seratnya sangat halus Dan lapisannya juga kelihatan banget ya Ini lapisannya benar-benar moist banget loh teman-teman Wow kelihatan ya Dari seratnya Mantap banget Saya cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Super duper nyoklat Rasa milonya juga kerasa banget Ditambah dengan lapisan coklatnya ini meleleh di mulut Wow benar-benar perpaduan rasa yang benar-benar enak banget Bolunya juga lembut Empuk Mantap sekali ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye